Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan kalau kita melihat tema yang ada di warta gereja yang kita sudah dapat Bapak Ibu. Bapak Ibu topiknya berbicara mengenai pelayanan yang dipenuhkan, pelayanan yang dipenuhkan. Bapak Ibu dan saya jemaat Tuhan yang khususnya ikut di HF entah itu umum entah itu komisi dan lain sebagainya kita akan semakin memahami topik ini ketika kita mengikutinya Bapak Ibu. Karena poin ini merupakan rentetan dari apa yang kita pelajari di HF-HF yang telah berlangsung. Nah Bapak Ibu terkasih pujian ini luar biasa. Kami harap, saya harap ini menjadi pengantar bagi kita untuk siap menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dalam kisah para rasul pasal yang enam ayat satu sampai ayatnya yang ketujuh. Bapak Ibu bisa simak dan saya akan baca buat kita. Saya akan baca yang penting-penting saja. Kisah para rasul pasal enam ayat satu sampai ayatnya yang ketujuh. Perikob di atas berkata tujuh orang pembantu. Pengikut-pengikut Yesus semakin lama makin bertambah banyak. Pada waktu itu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani menjadi tidak senang terhadap orang-orang Yahudi asli. Yang berbahasa Yunani itu berkata wanita-wanita kami yang sudah janda tidak kebagian bantuan biaya sehari-hari yang dibagi-bagikan kepada orang-orang. Ini punya saya adalah terjemahan sehari-hari punya Bapak Ibu LAI tapi intinya sama ya Bapak Ibu. Cuma ini saya bacakan mempermudah pengertian kita. Ayat dua. Oleh sebab itu kedua belas rasul-rasul itu mengumpulkan semua pengikut dan berkata kepada mereka. Tidak baik kalau kami berhenti memberitakan perkataan Allah karena harus mengurus soal-soal makanan. Jadi baiklah saudara-saudara memilih dari antaramu tujuh orang yang mempunyai nama baik dan dikuasai roh Allah serta bijaksana yang dapat kami tugaskan mengurus soal-soal ini. Sebab kami mau berdoa dan memberitakan perkataan Allah saja. Semua orang itu setuju dengan saran dari rasul-rasul itu. Lalu mereka memilih ada tujuh nama Bapak Ibu saya langkahi langsung ayat yang keenam. Ketujuh orang itu diusulkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu berdoa dan memintakan berkat Tuhan untuk mereka. Demikianlah berita dari Allah semakin tersebar dan pengikut-pengikut Yesus di Yerusalem pun makin bertambah banyak. Dan banyak pula imam-imam yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan kita sudah mendengarkan pembacaan kebenaran firman Tuhan. Nah sampai di sini adalah merupakan sukacita yang besar bagi tubuh Kristus atau gereja mula-mula pada waktu itu. Seperti yang kita baca sukacita itu apa? Dimana gereja Tuhan pada waktu itu semakin lama semakin bertambah jumlahnya bahkan ribuan dan dikatakan tiga ribu dan sekian ribu. Dan semakin banyak bertumbuh dan semakin banyak jiwa yang dimenangkan pada gereja mula-mula pada waktu itu. Tapi di tengah-tengah sukacita itu timbul masalah Bapak Ibu. Di tengah-tengah sukacita rasul-rasul dan gereja Tuhan waktu itu juga timbul masalah. Masalah itu adalah kita sudah baca tadi bahwa pelayanan pada waktu itu menjadi terbengkalai. Ayat 1 dikatakan bahwa Yahudi yang berbahasa Yunani menjadi tidak senang kepada orang-orang Yahudi asli. Kenapa? Karena wanita-wanita yang sudah janda dari bagian mereka tidak kebagian bantuan biaya sehari-hari yang dibagikan kepada orang lain. Masalah ini adalah kekurangan pengerja. Sehingga para rasul kewalahan awalnya para rasul mengambil alih pemberitaan firman Tuhan doa dan juga membagi-bagikan kebutuhan orang-orang miskin dan janda pada waktu itu. Tetapi dengan bertambahnya jumlah yang semakin bertobat mereka tidak mampu untuk melakukannya. Di tengah-tengah masalah itu para rasul mereka minta hikmat kepada Tuhan dan mereka berdoa mereka mengintrospeksi diri apa yang terjadi ini dan bagaimana menyelesaikannya. Dan dengan kerendahan hati dan bijaksana yang daripada Tuhan mereka menemukan solusinya Bapak Ibu. Solusinya adalah pada akhirnya para rasul itu mereka sepakat dan berdiskusi. Dan kesepakatan itu adalah ayat 5 dikatakan mereka setuju untuk memilih mendapatkan tujuh orang untuk melakukan pelayanan meja. Dan nama-nama itu ada di ayat 5 nanti Bapak Ibu bisa baca itu lebih lagi di rumah Bapak Ibu. Ketujuh orang itu adalah orang-orang yang bukan asal-asalan tetapi dikatakan adalah orang yang mempunyai nama baik yang dikuasai oleh roh dan tentunya bertanggung jawab untuk melakukan itu. Dan semua setuju Bapak Ibu dan akibat dari doa yang dinaikkan kepada Tuhan, kerendahan hati dan bijaksana yang dari Tuhan justru tidak terjadi perpecahan di gereja itu. Tetapi yang terjadi adalah ayat yang ketujuh dikatakan bahwa justru pengikut-pengikut Yesus dari Yerusalem pun makin bertambah banyak. Dan banyak pula imam-imam yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dari perikop ini Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan kita belajar bahwa pelayanan itu harus seimbang. Dan pelayanan itu dua bagian melalui perikop firman Tuhan ini. Yang pertama adalah bahwa rasul-rasul mereka sadar mereka dihususkan Allah untuk pengajaran firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan dan doa. Itu disebut pelayanan altar Bapak Ibu. Dan pelayanan yang kelompok yang kedua adalah itu pelayanan meja. Seperti yang kita sudah dengarkan tadi, pelayanan meja itu adalah pelayani untuk menjawab kebutuhan jasmani daripada jemaat Tuhan. Sehingga gereja adalah harus memiliki pelayanan yang holistik. Yang artinya baik jasmani dan rohani harus berjalan dengan seimbang dan dengan baik. Dari pelajaran ini kita belajar Bapak Ibu bahwa para rasul mereka sadar bahwa mereka dikhususkan untuk pelayanan firman dan doa. Dan ini juga mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, pelayanan kita ini yang berkenan di hadapan Allah harusnya sesuai dengan panggilan Allah kepada kita masing-masing supaya pelayanan itu efektif. Para rasul Bapak Ibu terkasih mereka katakan bahwa mereka tidak mau pelayanan itu terpincang. Sehingga orang-orang yang terpilih tadi adalah untuk menangani pelayanan meja. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, semua kita sibuk hari-hari ini. Kesibukan di keluarga, kesibukan di pelayanan, kesibukan di dalam pekerjaan, kuliah, sekolah dan lain sebagainya. Tetapi firman ini datang kepada kita. Kepada kami yang mengambil dan telah berkomitmen untuk memberikan hidup ini secara penuh waktu kepada Tuhan. Ini mengajarkan kepada saya secara pribadi dan kita semua yang full timer memberikan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan sedang berbicara kepada kita adalah di tengah-tengah kesibukan kita ini. Tetapi jangan kita lalaikan tugas kita. Pengenai pengajaran firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, mengizinkan Allah bicara kepada kami. Sehingga dengan demikian kami bisa memberi makan rohani kepada jemaat Bapak Ibu. Sesibuk apapun pelayanan itu, pelayanan firman itu terutama doa tidak boleh kita tinggalkan Bapak Ibu. Ini yang menjadi kesulitan-kesulitan yang kita alami hari-hari ini. Semua kita sibuk berpacu dengan waktu. Saya sendiri menyadari ini Bapak Ibu, betapa waktu dengan Tuhan itu telah berkurang dan telah terkuras Bapak Ibu. Sehingga firman ini boleh datang kepada kita semua. Khususnya kepada kami hamba-hamba Tuhan. Supaya kami terlebih dahulu mengalami Allah, mengalami firman itu. Dan ketika kami mengalaminya, kami bisa bagikan itu kepada jemaat Bapak Ibu terkasih. Demikian juga dengan doa. Doa adalah merupakan ujung tonggak kehidupan kerohanian kita. Ujung tonggak daripada pelayanan kita. Tanpa doa, firman yang diberitakan itu akan mental Bapak Ibu. Tetapi ketika ada doa, firman itu menjadi masuk di hati kita, bertumbuh dan berbuah. Dan akan terjadi mujisat ketika ada doa-doa yang kita naikkan di hadapan Allah. Maka pertumbuhan jemaat itu ditentukan oleh doa-doa itu sendiri Bapak Ibu. Pertumbuhan kita, kehidupan rohani kita bukan ditentukan seberapa banyak pelayanan yang kita ambil. Seberapa banyak kita memberi, seberapa banyak kita berkotba, seberapa banyak kita melakukan yang lain sebagainya. Tetapi bagaimana dengan doa-doa kita, bagaimana dengan perenungan kita terhadap firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan itu menjadi kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bukan firman itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Bukankah firman itu yang menjadi jawaban dari seluruh kehidupan kita. Sehingga kalau kita meninggalkan firman itu sendiri dan doa, jangan harap kita akan mengalami pertumbuhan. Tidak akan mungkin. Pembacaan kita terhadap firman Tuhan yang dibarengi dengan doa-doa Bapak Ibu, kita akan melihat hasil-hasil yang terjadi. Di dalam pribadi lepas pribadi, di dalam kelompok, di dalam komisi, satelit dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tuhan mau supaya kita melakukan pelayanan sesuai dengan yang Allah mau dari kita. Yang mau Allah nyatakan bagi kita. Sehingga pelayanan kita tidak menjadi sia-sia. Demikian juga Bapak Ibu terkasih. Yang kedua adalah kita puji Tuhan di gereja kita bukan cuma kotbah yang dikedepankan dan melalaikan yang lain. Tetapi kita bersyukur di gereja ini banyak kesempatan yang dibuka bagi semua kita yang mau melayani. Karena sekali lagi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita pelayanan yang menyeluruh. Pelayanan firman dan doa dan kemudian pelayanan meja. Nah kalau kita lihat pengerja di tempat ini begitu banyak Bapak Ibu. Berarti gereja kita telah memenuhi kedua bagian pelayanan ini. Cuma pertanyaannya adalah apakah kita sudah melakukannya berdasarkan panggilan Allah kepada kita? Karena Allah mau, Allah berkenan kepada pelayanan yang disesuai dengan panggilan Allah kepada kita masing-masing. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan gereja kita di Bogor melalui kesaksian yang kami dengarkan dan beberapa gereja telah mempraktekkan ini Bapak Ibu. Yaitu untuk memenuhi kebutuhan jemaat secara jasmani mereka sudah jalankan itu. Di sana ada pelatihan musik, sekolah musik, juga ada kooperasi dan yang lain-lain, yang lain-lain, dan yang lain-lain. Dan kesaksian yang kita dengarkan adalah melalui pelayanan ini banyak orang kedar yang telah menikmati kemurahan Tuhan. Dan pada akhirnya mereka bertobat. Bapak Ibu, gereja kita menambahkan yang kurang selama ini Bapak Ibu. Di mana gereja kita hari-hari ini membuka kesempatan ini Bapak Ibu. Kita tahu bahwa ada sekarang untuk konsultasi kesehatan, konsultasi hukum, ada ruang konseling juga yang disediakan, lalu kemudian untuk olahraga juga ada, lalu untuk ada banyak hal yang disediakan di gereja kita. Sehingga Bapak Ibu terkasih mungkin jemaat Tuhan belum mendengarkan informasi ini, bisa bertanya kepada ketua rayon dan ketua kelompok, ketua area dan ketua wilayah Bapak Ibu, kita ada pikdu. Pikdu itu adalah pusat informasi usaha. Sehingga gereja kita barangkali diantara Bapak Ibu, ada yang belum bekerja, bisa dicari di bagian ini Bapak Ibu. Nanti yang menangani adalah Om Melvin, Bapak Ibu juga yang punya mungkin usaha atau apapun, sekarang gereja kita sudah punya wadah ini Bapak Ibu. Sehingga mungkin Bapak Ibu yang belum tahu bisa mencari informasi kepada ketua rayon atau ketua kelompok atau area komisi-komisi yang lain Bapak Ibu. Nah memang gereja kita berusaha untuk menjawab, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan secara jasmanipun, karena itu juga Alkitabiah Bapak Ibu terkasih. Dan nanti di bulan Agustus teman-teman dari komisi, dari satelit area telah mempersiapkan diri untuk mengadakan tanding olahraga Bapak Ibu yang seringkali kita dengarkan di pengumuman ya Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu punya talenta-talenta itu bisa bergabung Bapak Ibu terkasih. Nah sekali lagi, Tuhan memanggil kita dengan punya kekhususan tersendiri, keunikan tersendiri, di mana keunikan kita itu tidak bisa digantikan yang lain. Sehingga kalau kita tidak melakukan kontribusi kita Bapak Ibu, sayang, pelayanan itu tidak bisa terpenuhkan dan tidak bisa terbangun. Bukankah di kelompok KKA, kembali kepada wadah kelompok kita Bapak Ibu, bukankah di sana kita bisa mulai praktek, bagaimana kita bersaksi, bagaimana kita memimpin pujian, bagaimana kita menjadi fasilitator, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dari situlah kita mulai belajar dan nanti kita bisa mendapatkan apa yang menjadi kekhususan Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Sehingga jangan sia-siakan kesempatan-kesempatan yang ada, tetapi mari kita lakukan itu. Karena kalau kita melayani sesuai dengan panggilan kita, maka kita tidak capek, kita tidak dimarahi orang, kita tidak sia-sia melakukannya Bapak Ibu. Pelajaran kita minggu ini dan minggu yang lalu dikatakan, kalau kita tidak fokus kepada panggilan Allah, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan capek Bapak Ibu. Dan itu seperti yang dikatakan oleh rasul-rasul tadi, ketika rasul-rasul itu mencakup semuanya, menjadi terbengkalailah pelayanan itu Bapak Ibu. Mungkin kita ada yang bertanya pada pagi hari ini, saya belum tahu kekhususan saya, panggilan Tuhan bagi saya, bagaimana saya tahu untuk itu Bapak Ibu. Tadi yang pertama saya katakan, di kelompok kita bisa praktik itu. Dan bukankah Allah mengizinkan bagi kita pengalaman-pengalaman yang berbagai macam, itu sendiri juga bisa kita berikan, kita bagikan kepada sesama kita, karena semua yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, bukan tanpa maksud. Tetapi Tuhan punya maksud bagi kita masing-masing, melalui pengalaman itu, ketika kita bagikan kepada orang lain, itu menjadi bermanfaat dan menjadi berkat Bapak Ibu terkasih. Bagaimana supaya saya tahu, apa yang menjadi kekhususan Allah bagi saya, tidak terlepas dari hubungan yang karib dengan Allah. Tidak ada di Alkitab dicatat. Talentannya Rina, kekhususannya Rina, bla bla bla, talentannya Pak Teguh, bla bla, tidak ada itu Bapak Ibu. Sehingga panggilan Allah itu, hanya bisa kita dapat, ketika kita berdoa, berdoa, menggumulinnya, meminta, dan punya hubungan yang karib dengan Allah, maka Allah sendiri, yang akan menyatakan, kerinduan itu, di dalam hati kita, Bapak Ibu terkasih. Allah sendiri memberikan kerinduan ilahi, untuk kita mengerjakan sesuatu baginya. Ketika kita bertumbuh lebih dekat dengan Allah, dalam doa, saat teduh, disanalah Allah akan menaruh beban itu bagi kita masing-masing, yang pasti berbeda Bapak Ibu terkasih. Pasti berbeda. Nah, ini kesaksian Bapak Ibu, bagaimana kita untuk bisa menemukan apa yang menjadi kekhususan Allah bagi kita, itu melalui pengalaman pribadi dengan Allah, melalui persekutuan yang intim dengan Allah. Mungkin, kesaksian nyata ini, bisa membantu kita untuk memahami dan mengertinya. 10 tahun kurang lebih yang lalu, ada seorang pemudi yang rindu sekali untuk masuk di dalam seminari Bapak Ibu. tetapi dia tidak punya biaya. Papa mamanya tidak cukup mampu untuk dia pergi ke sana Bapak Ibu. Lalu dia rupanya, dia sangat rindu dan dia tahu betul kalau Allah memanggil dia Bapak Ibu. melalui pergumulan dan doa kepada Tuhan. Kerinduan itu tidak bisa terpatahkan, tidak bisa tertolak sama dia. Lalu kemudian, kerinduannya itu, dia masukkan ke koran. Bilang begini, saya seorang gadis usia sekian, punya kerinduan untuk masuk di sekolah teologi ya, tetapi tidak punya biaya. Mungkin ada orang yang mau mengulurkan tangan. Jawabannya Bapak Ibu, ada beberapa orang yang datang kepada gadis ini, ada maksud tidak baik, tetapi kemudian ada keluarga yang benar-benar mendengarkan seruan daripada pemudi ini. Pendek kata, akhirnya mereka bertemu Bapak Ibu. Mereka bertemu dengan satu keluarga, kebetulan keluarga ini di Surabaya. Dan om dan tante ini, akhirnya mencari gadis ini. Dia mencari gadis ini, dan kemudian menemukannya. Pendek kata, dia akhirnya sekolah di sekolah teologi itu Bapak Ibu. Meskipun gadis ini, tidak sampai selesai, karena dia punya penyakit. Bapak Ibu. Tetapi yang pasti adalah seperti ini, poinnya adalah ketika ada kerinduan ilahi itu di hati kita, yang tidak bisa kita tahan, berarti kita sudah sampai kepada kekhususan yang Tuhan nyatakan dan Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu. Dan om ini, om dan tante ini, seorang katolik Bapak Ibu, yang menyekolahkan gadis ini. Yang kebetulan akhirnya saya, dan kami beberapa orang, mengenal om yang mengulurkan tangan kepada anak ini Bapak Ibu. Satu kali Bapak Ibu, satu kali kami dibawa ke rumahnya. Om ini baik dan tante ini, banyak anak-anak sekolah Alkitab yang dia kasih biaya Bapak Ibu. Satu kali adalah merupakan kehormatan, kami ada tiga orang bisa masuk di rumah beliau. Kami diajak ke rumahnya, masih polos-polos Bapak Ibu gak ngerti apa-apa kami. Dan kami diajak ke sana, terus kami berhubungan begitu berkomunikasi-berkomunikasi, berkomunikasi dengan om itu dan tante. Suatu saat kami makan dan di sebelah rumah makan itu ada ruang meja kerja daripada om ini. Lalu di situ ada setumpuk amplop, setumpuk amplop yang berjejer ditaruh di situ. Saya bilang, om punya pekerjaan banyak sekali ya, ini pekerjaan yang belum selesai. Dia bilang begini, itu bukan pekerjaan, kamu boleh baca, kamu boleh lihat isinya apa. Kemudian saya mulai membaca Bapak Ibu, isinya apa Bapak Ibu? Hanya ucapan terima kasih. Om dan tante terima kasih buat tasnya. Buka lagi om, tante, terima kasih buat seragamnya. Om, tante, terima kasih buat sepatu. Dan terus dan terus dan terus, Bapak Ibu terkasih itu cuma ucapan terima kasih. Dari, saya melihat dari mana ya ini, siapa yang telah dibantu oleh keluarga ini, ternyata beliau ini, keluarga ini menemukan kekhususannya, yaitu memberi Bapak Ibu. Surat-surat itu datang dari daerah Flores, di sana ada panti asuhan, dan rupanya keluarga ini menjadi donator daripada panti asuhan itu. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita mau menemukan kekhususan yang Tuhan berikan bagi kita, tidak semudah membalikkan tangan, tidak semudah langsung balik belakang atau muka Bapak Ibu, tidak. Tetapi itu harus kita punya hubungan yang dekat, dan kerinduan yang mendalam kepada Tuhan. Kemudian Om ini cerita bilang begini, kamu tahu Om ini dikasih Tuhan ke keahlian untuk membuat satu seperpat motor Bapak Ibu, beliau memang bergerak di bengkel mobil dan seperpat motor seperti itu, Om ini bersaksi seperti ini, kamu tahu benda ini modalnya cuma Rp2.500.000. Tetapi ketika marketingnya dia mulai menjajaki barang itu kemana-mana, menjajakan barang itu kemana-mana. Bukan marketingnya yang menaruh patokan harga, tetapi orang itu sendiri yang mengatakan sekian ya, dan pada waktu itu Om ini cerita, barang yang kecil yang modal cuma Rp2.500.000 itu, dia bisa jual per bijinya Rp87.000. Dan semua yang dia buat itu, barang yang dia buat itu, habis tanpa tersisa. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita bekerja berdasarkan panggilan kita, itu menjadi efektif, itu menjadi berkat bagi orang lain, dan Tuhan tidak pernah menutup mata. Lain kali Bapak Ibu, saya, mungkin juga jemaat Tuhan, rasanya mau berbuat baik itu, Cek Susaneh. Lebih cepat melihat kejelekan orang lain, dipanding kita berbuat baik. Betapa susahnya berbuat baik itu, betapa susahnya memberikan kata-kata pujian, kata-kata kebenaran itu. Seringkali kita pelit untuk berbuat baik Bapak Ibu, padahal sebenarnya, ketika kita melakukan itu, ada kebahagiaan yang dalam, kebahagiaan yang besar, yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu terkasih, puji-pujian yang kita naikkan tadi, janganlah cuma pujian saja. Tetapi biar itu dimatraikan oleh roh kudus, supaya kita diubahkan oleh Tuhan. Supaya kita berpikir, Tuhan saya ini daripadamu, sehingga apa yang kita miliki, apa yang kita bisa kita kembalikan kepada Tuhan Bapak Ibu. Seringkali Bapak Ibu yang saya lihat, saya sendiri dan kebanyakan anak-anak Tuhan, kalau pergumulan itu penyakit, kita bisa bergumul abis-abisan, sampai mendapat kesembuhan Bapak Ibu. Tetapi, kalau untuk kepentingan Tuhan, rasanya kita tidak mau memberi waktu yang lebih kepada Tuhan. Apa mani, kalau itu sampai membuat sakit, sampai menderita. Tuhan mau pada pagi hari ini Bapak Ibu, supaya kita, menemukan kekhususan kita, talenta kita, untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Di dalam 1 Thessalonica, 1 Thessalonica, 1 Thessalonica, 1 Thessalonica, pasal 1 ayat 8, terjemahan lain ya Bapak Ibu, mungkin LAI tidak seperti ini, terjemahan lain bilang begini, Allah telah membagikan Anda, sebuah pesan kehidupan, untuk dibagikan. Jadi tidak ada yang dapat berkata, saya tidak punya kemampuan. Firman Tuhan ini, Allah telah membagikan Anda, sebuah pesan kehidupan, untuk dibagikan. sesuatu yang dibagikan itu adalah, kita tahu dan kita mengerti, ketika kita punya kerinduan ilahi, yang Tuhan telah taruh di dalam batin kita, adalah merupakan hal-hal, yang harus kita beri perhatian utama, karena untuk itulah, Allah membentuk kita Bapak Ibu. sehingga tidak ada yang bisa berkata, saya tidak bisa Bapak Ibu, saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak bisa nyanyi, saya tidak bisa, tidak kuat dan lain sebagainya. Bapak Ibu mungkin pernah melihat, kick Andy, ya itu menampilkan seorang Ibu yang, orang Batak itu, Ibu si Hasibuan itu ya, menampilkan rekor muri Indonesia, bagaimana dia, memulai S1 usia 64, lihat mungkin itu ya Bapak Ibu, mungkin kalau saya keliru kurang lebihnya seperti itu, saya cuma mau, kita mau belajar intinya saja, dan dia selesaikan, S1, S2 nya itu, usia 74, 75 tahun, artinya Bapak Ibu, dan beliau sekarang mengajar, pengantar perjanjian lama dan filsafat, di sebuah universitas, 64 tahun memulai kuliah, anak-anak kuliah yang bersama dengan beliau, tertawa kepada Ibu ini, tetapi karena dia serius, menekuni studi itu, beliau bisa menyelesaikan S2 nya Bapak Ibu, artinya belum terlambat, opa-oma, mama-papa, dan kita semua yang di sini, belum terlambat, untuk, menemukan kekhususan, yang Tuhan berikan bagi kita, bagi yang sudah, supaya tidak stagnan, ayo lebih lagi, terus ada hubungan dengan Tuhan, supaya kita lebih efektif dipakai oleh Allah, di dalam pelayanan yang ada Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu terkasih, sekali lagi bahwa untuk kita sampai kepada rancangan Allah, dibutuhkan waktu, perjuangan, pergumulan, dan juga hal-hal yang lain, membayar harga Bapak Ibu. kita baca dulu di dalam Masmur 69, Masmur 69, tinggal sedikit lagi ya Bapak Ibu ya, Masmur 69, bagaimana orang-orang ini menemukan kekhususannya, mereka serius, betul, dan rela membayar harga di hadapan Tuhan. Masmur 69, ayat 9-10 dikatakan begini, aku menjadi seperti orang asing bagi sanak saudaraku, seperti orang luar bagi kakak adikku, semangatku berkobar karena cinta kepada rumah Tuhan, olok-olok orang yang menghina engkau, menimpa diriku. Arti daripada perikop ini Bapak Ibu, seringkali dihubungkan dengan, penderitaan Tuhan Yesus, dan kemudian pemasmur Daud, di dalam pergumulan tekanan yang dia hadapi Bapak Ibu, tetapi semua itu tidak menyernakan, kekuatan batinnya, semangatnya untuk tetap mengiring Yesus, untuk tetap mengiring Tuhan, tetapi kehidupannya tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Dikatakan bahwa cinta akan Tuhan itu menghanguskan dirinya sendiri. Apa yang dibenci oleh Allah menjadi kebencian pemasmur Daud, apa yang menjadi kerinduan Allah menjadi kerinduan pemasmur Daud. Kata-kata ini tidak keluar dalam sehari Bapak Ibu, tetapi kalau kita melihat peristiwa, riwayat dan pergumulan perjalanan hidup daripada pemasmur Daud ini, sungguhlah tidak menyenangkan bagi darah dan tubuh ini Bapak Ibu. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemasmur Daud, untuk tidak percaya kepada Tuhan, tidak pernah terlintas di hatinya. Untuk mengkhianati Tuhan dengan mengundurkan diri, dari apa yang Tuhan izinkan, tidak pernah terlintas di hati daripada pemasmur Daud. Sebaliknya betapapun susahnya, payahnya dia untuk mempertahankan kehidupan itu, dia tetap berpegang kepada ketetapan dan kepada janji-janji Allah. Karena apa? Karena dia sudah menemukan apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan rancangkan bagi kehidupannya. Sehingga Bapak Ibu, penemuan kita terhadap panggilan Allah bagi kita, merupakan kekuatan bagi kita, untuk melanjutkan pelayanan kita. Yang terakhir adalah Yeremia 20. Yeremia 20 ayatnya ke-9 dikatakan seperti ini. Ya Bapak Ibu, sekali lagi ini saya bawa bahasa sehari-hari. Tapi bila dalam hatiku aku berkata, biarlah Tuhan ku lupakan saja, tak mau lagi aku berbicara atas namanya, maka pesanmu bagaikan api yang membara di hati sanubari. Telah ku coba menahannya, tapi ternyata aku tak kuasa. Perikop ini sedang berbicara Bapak Ibu. Di dalam keputus asaannya, Yeremia sambil memuji Tuhan, dan melepaskan beban hatinya kepada Allah, dia dengan setia memberitakan firman Tuhan, tanpa menerima balasan apapun, selain dari penganiayaan dan penderitaan. Artinya apa Bapak Ibu? Sekali lagi, betapa powerfulnya ketika kita menemukan kekhususan Allah. Panggilan Allah bagi kita, tidak ada yang bisa menghanyutkannya, tidak ada yang bisa memadamkannya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mungkin Tuhan akan pakai kita, untuk membentuk kelompok baru. Mungkin Tuhan akan pakai kita menjadi pemerhati bagi jemaat kita. Mungkin Tuhan akan pakai kita untuk diulurkan tangan bagi orang-orang yang kurang beruntung. Mungkin Tuhan pakai kita menjadi pendoa siafaat, menjadi tim perkunjungan, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kita yang tahu, di mana Tuhan mau pakai kita Bapak Ibu. Yang pasti, kalau kita punya kerinduan yang dalam itu Bapak Ibu, maka panggilan itu akan kita temui. Panggilan Allah bagi Jeremia seperti itu. Panggilan Allah bagi Daud seperti itu. Pertanyaannya, panggilan Allah bagi kita seperti apa? Apakah kita sudah menemukannya Bapak Ibu? Ingat, kita dirancangkan Tuhan untuk memenuhi panggilan Allah. Nah, kalau semua gereja Tuhan melakukan seperti tokoh-tokoh ini Bapak Ibu, maka apa yang terjadi di kisah para rasul, itu bisa terjadi di dalam pelayanan kita Bapak Ibu. kisah para rasul bertambah terus dan bertambah terus. Kalau rasul Paulus menjadi gembala kita, bisa dibayangkan Indonesia dalam sekejap akan disapu bersih. Apakah itu bisa terjadi Bapak Ibu? Kalau semua kita serius, melakukan bagian kita, pelayanan kita sesuai dengan panggilan Allah. Allah yang sama yang disembah oleh gereja mula-mula adalah juga Allah yang kita sembah. Kalau kita melakukannya, Tuhan akan berkarya di gereja kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari teman-teman musik boleh datang ke depan. Kita akan bangkit berdiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.